Hei Bokupong, balik lagi di Bogono Nippon Bokupong, udah lama gak ketemu di segmen Tanya-Tanya Orang Jepang Kali ini bener-bener hal yang spesial Kita mau ngebahas tips buat temen-temen Bokupong Yang pengen punya pacar cewek Jepang Atau pengen deketin cewek Jepang Atau pengen kenalan sama cewek Jepang Ya, kenalan juga Dan buat temen-temen yang udah punya temen Jepang Itu supaya temen Jepangnya gak kabur gitu loh Terutamanya cewek Dan kali ini kita mau ngasih tips yang bener-bener gak pernah kalian bayangin Itu tiga hal Yang gak boleh ditanyain ke cewek Jepang Alias haram Dan di akhir kita bakal kasih tiga hal Yang bisa bikin kalian semakin deket sama cewek Jepang Penasaran kan? Kalau gitu langsung aja kita tanya ke Shacho Ya Tanya ke Shacho Oh, tanya ke Shacho Ya Biar Shacho aja yang langsung ngejelasin Tiga hal itu apa aja Ya, selaku cewek Jepang gitu ya Tiga hal yang kamu paling gak mau ditanyain sama cowok manapun Ya, oke Jadi, pertama Pertama Umurnya berapa? Oh, nanyain umur gak mau gitu? Ya, banyak orang asing tanya Nanya umurnya Umur kamu udah berapa sih gitu? Itu NG ya? NG itu no good Kenapa mereka mau tau berapa umurnya? Ya, itu karena kalau di Indonesia kan jadi obrolan biasa Kayak basa-basi gitu loh Oh gitu Kalau kayak di Facebook, di Twitter kayaknya juga ada juga Itu umur kamu berapa? Mau dikasih lihat atau enggak gitu kan ada Oh gitu Oh, kalau Jepang umurnya itu privasi Ya, privasi Ya, karena mungkin cewek Jepang mau lebih seger Apa, kelihatan muda terus gitu Gak mau ketahuan kalau udah tua Walaupun apa ya, umurnya udah tua Ya, seperti 40an, 50an Tapi apa ya, kelihatannya lebih cantik Jadi mereka gak mau kamu tau berapa umur aslinya gitu Jadi mereka pengen kelihatan selalu muda gitu Ya gitu Dua Berapa kilogram kamu gitu? Ah, berat badan Berat badan Kenapa emang? Ya karena Emang kalau tau berat badan kamu Emang mau ngapain kita ya? Karena mereka malu isinya berapa gitu Siapa yang berpikirin gini? Bagian atasnya, dadanya berapa kilo, pahanya berapa kilo Siapa yang peduli? Ya, tapi kita malu Oh kalau gitu Ya, ini mungkin Kediatannya apa ya, slim Tapi ya, sebenarnya isinya banyak gitu Ya, jadi apa ya, gumuk juga Gak mau Kamu campi banget di Indonesia, kan? Enggak, enggak, enggak Enggak boleh Enggak boleh Itu benar-benar bikin malu loh Bikin malu? Eh gitu Nomor 3 Tiga Tiga Gak tau apa itu Tiga itu Ukuran tubuh maksudnya Ukuran tubuh Ukuran tubuh guys Ukuran tubuh Yang mana yang mana? Tiga tempat ya Tiga tempat Dada Puluh Puluh Dan Bokong Kali ini aku mau jelasin Satu lebih Plus lagi satu lagi Selain itu Jadi bukan cuma tiga doang Ini Ini mau ngapain ini? Ini Kaki Ukuran kaki Syacu berapa? Ukuran kaki Syacu berapa? Ada yang tau? Ya, ya, ya Ini juga Gak boleh Masa si Syahpe? Emang mau ngambil sepatu kamu atau apa? Ya, kalau Kewi yang cantik Tapi Katunya gede Itu bukan cantik Yang kawaii kan? Jadi ya Imagenya Agak Jauh gitu Kalau ini? Kalau ini gimana? Jangan Yang gak pernah kita tahu Itu ternyata gak boleh nanya Ukuran sepatu Ukuran kaki Kalau Kamu mau Tanya Kalau udah Pacar? Sudah 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 Tapi aku gak pernah nanya loh Ukuran kaki kamu berapa ini? Jadi Kita Jelasin tiga hal Halam Yang gak boleh Tanya ke Cewek Jepang Kita balikin lagi Pertama Umur Gak boleh nanya umur Kedua Gak boleh nanya Berat badan Berapa Berat badan Yang ketiga Gak boleh nanya Three size Dan Plus Ukuran kaki Ukuran kaki Ya gitu Bentar Ini bener-bener gak kepikiran loh Ukuran kaki Di Indonesia biasa loh Ukuran sepatu kamu berapa gitu Oh gitu? Iya Maksudnya 38, 39, 40 gitu Biasa aja gitu Sentimeter? Ya senti Oh sentimeter ya Emang berapa kilometer? Yang berikutnya Hal yang bisa kalian pake Buat deketin cewek Jepang Hmm Cewek Jepang suka gitu Kalau kita langsung kita mulai Tiga hal yang bisa dipake Ya Oke Jamin bahkan jadi salah satu solusi buat kalian Ingat ya Oke Saya coba pertama Pertama Berat type Golongan darah Golongan darah Golongan darah Golongan darah Kamu tau golongan darah Aku? Ya A, B, C, D, E, F, G Aku kamu Tau Jadi di Jepang Bisa pake golongan darah Buat ngobrol sama cewek Jepang Iya Ini ada sifat gitu Oh sifat Jadi mereka suka gitu? Ya kayak gitu Golongan darah kamu apa gitu? Hmm Aku pernah waktu Aku Arubaito juga pernah ini Part time Aku ngobrol-ngobrol sama cewek Jepang gitu kan Golongan darah kamu apa gitu Terus mereka jadi Kelihatan seneng gitu Jadi bisa lanjut ngobrol terus gitu Golongan darah A kayak gini B kayak gini Kamu apa gitu? Hmm Oh iya aku kayak gini ya Oh ini cocok ya gitu A sama B A mungkin nggak ya gitu Kalau Berat type O Siapapun bisa ya gitu Cocok gitu Maksudnya bisa cocok sama siapapun gitu Ya gitu Kalau Di Indonesia Golongan darah itu Termasuk Salah satu Hal yang jarang diomongin kali ya Waktu aku di Indonesia itu Masih banyak teman-teman aku yang nggak tau Golongan darah mereka apa gitu Oh kenapa ya? Mungkin Waktu Lahir Mereka nggak Nggak di test kayaknya Oh nggak test ya Golongan darah Jadi mereka nggak tau Siapa Papa Mama Ya nggak lah kalau itu pasti tau lah Tau Ya orang Jepang pasti tau Pasti tau Ya kadang-kadang ada Orang nggak tau Kamu tau nih golongan darah kamu Mama Papa kamu juga tau nih Kamu tau golongan darah nenek kakek kamu gitu nggak? Ya tau Tau juga? Gila nenek kakek kamu Sampai apa ya Cousin juga Oh tau juga? Ya tau tau Oh Keponakan semua Ya tau tau Oh gitu Berikutnya Yang ke Dua Ini Zodik Ah Zodiac Zodiac Oh iya iya Zodiac Bintang apa gitu ya? Bintang gejora apa? Bintang kambing gitu Zodiac Yang ada Pisces Ada Sagittarius Ah orang Indonesia juga suka ngomongin yang bintang-bintang gitu Oh gitu? Kamu lahir bulan apa gitu Bintang bintang Bukan sih Oh Orang-orang Indonesia juga suka ngomongin bintang Zodiac gitu Jadi kita pas ngomongin tentang Zodiac Wah asik gitu loh Ah Sagittarius kan cocoknya sama Pisces atau sama apa gitu Kamu bulan apa gitu Oh Mereka tau Tau Siapa yang cocok gitu Ya tau Oh orang Jepang nggak tau ya? Oh Bukan sampai gitu Oh nggak sampai segitunya? Tapi kalo aku tau Sagittarius Oh itu berarti kamu lahir di Desember Apa? November gitu ya? Oh Orang Indonesia juga tau Scorpion Ya gitu Scorpion berarti kamu lahirnya dari batu gitu? Nggak Berarti Teman-teman orang Indonesia Buku Pong yang punya skill atau punya ingatan tentang Zodiac Bisa dipakai buat ngobrol sama cewek Jepang Setiap hari ada news kan? Oh Ada Langking Oh Ya hari ini Sagittariusnya gampang banget gitu Jadi tiap hari itu Tiap pagi ya? Tiap pagi Ini ranking yang paling terkenal apa gitu ya? Ya yang beruntung itu bintang apa gitu? Ya 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 makanannya ini Ya bener-bener Ada di Indonesia juga ada kayak gitu? Ya gitu Oh jadi mereka suka? Ya suka Ingat-ingat ya kalian kalian punya 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 yang nggak punya TV nggak apa-apa coba aja cari di internet gitu Hari ini gitu yang yang beruntung apa bintangnya gitu pas kamu ketemu sama cewek kayak gitu Ya Jangan kasih kendor Ya harus cari-cari di internet setiap pagi Yang ke 3 Itu Berapa tingginya gitu? Ya Tinggi badan Ah kalau berat badan nggak boleh tapi tinggi badan oke? Ya Tingginya nggak apa-apa Oh ternyata tinggi badan bisa dipakai buat jadi bahan pembicaraan ya? Buat deketin sama cewek Jepang gitu Iya Tapi kalau ternyata tinggi nggak mau ya Ada juga nggak mau Oh gitu Seperti ya 170 Ya itu ternyata tinggi kan udah Udah tinggi banget kayak model Oh itu nggak mau Jadi nggak mau Eh berarti yang tingginya 20 cm gitu Mau Biasanya ceweknya lebih rendah Dibandingkan cowoknya Ya itu bagus Oh biasa ya Di Indonesia juga sama kali saya cowok Oh gitu ya Gimana-mana sama Sama ya Sama Ya jadi kalau tingginya almost same Ya nggak mau gitu Nggak mau juga? Ya Serba susah sih Ya karena kalau aku lebih tinggi gimana gitu Ya jadi Kalau udah ada gapnya banyak Ya oke Susah-susah Yang ini agak susah ya Agak susah ya Tapi biasanya nggak apa-apa Buat ngobrol oke Oke Tapi kalau buat jadiin pacar agak susah Ya nggak susah Kalau teman-teman oke Ya itu juga bisa pembicarakan Iya sih Buat ngobrol ya Buat ngobrol ya Tips-tips Ya gitu Jadi balik lagi ini ada 3 hal tips Supaya teman-teman Bokupong bisa mulai percakapan sama cewek Jepang Ya gitu Ayo ingat-ingat yang pertama tentang golongan darah Ya golongan darah Yang kedua Zodiac Zodiac Yang ketiga Tinggi badan Tinggi badan Tapi Jangan tanya Berat badan Nanti kena yang Si ceweknya nggak suka Pukul Ya begitu dia Semoga Teman-teman udah kebayang gitu Bokupong pas ke Jepang tuh Atau ada Cewek Jepang yang sekolah di Indonesia gitu Coba aja mulai deketin kayak gitu ya Ya kalo pengen cewek Jepang yang banyak ya pastinya di Jepang gitu Satu nggak kena Cewek lain lagi Cewek lain nggak kena juga ke cowok aja gitu Aku juga dulu Pakai tips kayak gini loh Kamu juga? Pakai Buat cowok juga? Enggak, 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 enggak Tips ini bener-bener berhasil Iya, ya berhasil Coba, coba, coba Situ nggak tahu Orang cowok yang nanya ke cewek kok Situ nggak tahu Ya Gue udah berhasil Pakai tips ini Kenalan sama Banyak banget cewek-cewek itu Waktu masih kuliah gitu Baru mulai kerja Wah kenalan gue Banyak banget Kenalan cewek-cewek itu Ya itu dia guys Ya semoga info-info ini Bisa Menambah wawasan teman-teman Yang mau berangkat ke Jepang Atau cuma sekedar punya Apa ya Punya halusinasi tentang cewek Jepang gitu Ya Thanks for watching And always be smart Bye-bye 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 Tadi cuma bercanda Aku nggak pernah pakai tips kayak gitu kok Ooh Gimana ya Gimana ya Tadi cuma bercanda Tadi cuma bercanda